Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiyai wa musalin Sayyidina Muhammad wa al-alihi ajama'in amnata Baik Pertama-tama, mari kita panggitkan puji syukur kehadirat Allah SWT Atas berkat, rahmat, dan hidayahnya Sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada kita Nabi Allah SAW Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan Menuju alam yang terang-menderang dengan kata lain Minasul Mati Inan Nah, tanpa membuang-buang waktu banyak Langsung saja kita mendengarkan materi pembelajaran dari ponder kita Pondernya jadi gampang, yaitu Kak Sandi Satyadi Dengan ini kami persiapkan Nabi Allah SAW Apa kabar teman-teman semuanya Semoga Terima kasih Semoga Allah memberikan setiap langkah teman-teman adalah nikmat Oke, tanpa intinya Sandi salam ingatkan kepada teman-teman semuanya Agar sentiasa bersyukur atas timbal yang terdiberikan oleh Allah kepada kita Karena banyak sekali nikmat Banyak sekali nikmat Yang harus kita syukuri Ya, walaupun Sandi sering bilang Walaupun kita sebagai orang yang pendosa Walaupun sering Misalkan melakukan maksiat Tapi Allah tetap kasih nikmat kepada kita Yang maksiat aja dikasih nikmat Yang cukup Apalagi yang taat Pasti luar biasa cukup Kemudian Tak lupa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap tercurah Bahkan kepada jenisyon kita Bimuhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga dan sahabat Dan terlupa kepada kita Setelah komentar Insya Allah tak berajarannya sampai umat akhir nanti Dan semoga Kita berdoa sama-sama Agar kita termasuk Golongan umatnya yang istiqom Mengikuti segala ajarannya Sehingga nanti di umat akhir nanti Mendapatkan syafaat Dari beliau Amin Oke Untuk mengefektifkan waktu kita Mulai saja pembacaan kita pada malam hari ini Yang dimana kita kan kemarin Sudah membahas tentang Hukum madfar'i Kan kemarin sudah belajar Madtabi dan madfar'i Jadi madfar'i itu adalah madcabang Yang kemarin madcabang yang kita sudah pelajari adalah Mad Mad sebab hamzah Seperti itu ya Mad sebab hamzah Dan tidak terasa Sepertinya pertemuan kita akan Sebentar lagi kan selesai Tinggal mad sebab hamzah Terus mad ini satu lagi Jadi nanti mad ini Ya beberapa pertemuan lagi akan selesai Seperti ya Beberapa bulan ini Begitu Oke Madfar'i yang kita akan pelajari selanjutnya adalah Mad sebab Sukun Seperti itu ya Mad sebab sukun Jadi intinya Intinya adalah Mad Mad ketika bertemu sukun Hasilnya jadi apa Jadi kemarin kan Mad ketemu hamzah itu Melahirkan berbagai macam hukum Sekarang adalah mad Sebab sukun Begitu Pertama mad sebab sukun yang pertama Itu kira-kira apa Teman-teman tahu enggak Mungkin ada dua mutam masih lain Mad Ini sedang ngobongin mad Mad arid li sukun Oh mantap sekali Tuh kan Mad sebab sukun Yang pertama pasti mad arid li sukun Itu jelas banget namanya Mad arid li sukun Ya kita preteli dulu Mad itu artinya panjang Arid ada yang tahu Arid Nggak tahu Kalian tahu Apa Sebab Tadi mad arid li sukun Mad disebabkan karena sukun Ya aridnya apa arid Teman-teman yang lain ada yang Hafal mad arid li sukun Aridnya apa arti arid Dimati Aridnya sukun Dimati li sukun Arid nih arid Nyerah Mada arid li sukun Mada arid li sukun Mada arid li sukun Mad itu panjang Menambahkan Arid Arid itu tiba-tiba Artinya tiba-tiba Li sukun Berarti Mad yang tiba-tiba sukun Gitu Waduh Apa Tung nggak ngerti gitu kan Secara bahasa Begitu ya Secara bahasa begitu Sedangkan Menurut istilah Tiba-tiba sukun Mada arid li sukun Mada arid li sukun Mada arid li sukun Itu terjadi Ketika Adanya Terjadi Mada huruf Mad Setelah huruf Mad Itu bertemu Dengan huruf yang berharokat. Ini biasa huruf yang berharokat. Tapi berharokat tapi di wakof. Jadi bertemu dengan huruf mat tapi di wakof. Yang dimana wakofnya berubah menjadi sukun tiba-tiba. Jadi tiba-tiba sukun. Makanya warah adik dari sukun. Jadi sebenarnya dia tidak sukun. Apa namanya hurufnya itu aslinya tidak sukun. Karena di wakof jadi dia tiba-tiba jadi sukun. Makanya dimakan dengan madaridlis sukun. Mad yang bertemu dengan huruf yang tiba-tiba sukun. Tapi aslinya adalah itu. Ba adalah harful mat. Jadi setelah huruf mat itu bertemu dengan huruf yang berharokat tapi di wakof sehingga dia tiba-tiba sukun. Yang tadinya berharokat jadi tiba-tiba sukun. Tiba-tiba mati. Begitu ya. Itu madaridlis sukun. Dan madaridlis sukun. Salingkah mau dengar ada orang yang bilang madaridlis sukun itu terjadi di akhir ayat. Enggak. Semuanya itu bisa di wakof. Dimanapun posisi. Madaridlis sukun itu bisa dimanapun. Selagi di situ ada mad. Selagi ada mad terus dihentikan madnya. Hurufnya jadi sukun. Yaudah berarti dia Aslinya kan Tapi hanya disukunkan. Tiba-tiba dia sukun. Gara-gara diberhentikan. Jadinya Zalikal kitabu Atau misalkan dari Misalnya kitab ya. Zalikal kitabu Nah itu aslinya kan Kitabu Zalikal kitabu Aslinya dia Yaudah Dia aslinya adalah Mat-tabi biasa Mat-asli Ketika Diberhentikan Zalikal kitab Yang tadinya Zalikal kitabu Bu-nya diganti Jadi sukun. Nah sukunnya itu Tiba-tiba. Jadi dia bisa datang Dimana saja Madaridlis sukunnya Bisa di tengah-tengah ayat Di awal ayat Di akhir ayat Sesuai dengan wakofnya. Contoh Zalikal kitabu La raibafi Gitu ya Itu Madaridlis sukun Itu juga Madaridlis sukun Gitu kan Pokoknya Mudahnya Madaridlis sukun Adalah ketika Ada mad Yang diwakofkan Gitu Ya ada mad Yang diwakofkan Dia menjadi Madaridlis sukun Gitu Huruf setelah madnya Dia berharokat Tapi Gara-gara Diberhentikan Dia jadi Tiba-tiba menjadi sukun Yang tadinya berharokat Contohnya Di Al-Quran Banyak banget Bisa random Begitu random Bismillahirrohmanirrohim Nah itu juga Madaridlis sukun Karena kalau Kalau dilanjut Tidak berlaku Madaridlis sukun Karena madaridlis sukun Itu terjadi Gara-gara Gara-gara berhenti Kalau Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil alamin Al-Wahmat Misalkan Dilanjutnya Itu berarti Dia tidak berlaku Madaridlis sukun Seperti itu Jadi intinya Madaridlis sukun Itu mudahnya Untuk misalkan teman-teman Ketika ada mad Yang diwakufkan Dia berarti Namanya Madaridlis sukun Seperti itu Berapa panjangnya Madaridlis sukun Ada yang tahu? Empat Dua sampai enam harokat Dua sampai enam harokat Ada yang lain? Panjangnya itu Dua Atau Empat Atau enam Jangan sampai bilang Dua sampai enam Karena dua sampai enam Bisa tiga juga Bisa lima juga Salah Kadarnya itu adalah Dua Atau Empat Atau enam Afdolnya berapa? Empat Empat Tiga Afdolnya enam Afdolnya enam Ya begitu Sandi tadi Pernah dijelaskan kan kemarin Yang tentang Madwajib muthasil Madwajib muthasil Madwajib muthasil Penyebab 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 Madaridlis sukun Penyebab Itu terjadi Tersebut bertemu Bertemu dengan Berhubung 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 Dia jadi mat asli biasa. Bukan mat arid lusukun. Kalau disukunkan, diwakofkan. Dia jadi sukun berarti berubah. Itu dia mat arid lusukun. Itu gitu. Jadi sekali lagi nih. Mudahnya. Ketika ada mat yang diberhentikan, diwakofkan. Itu mat arid lusukun. Mudahnya begitu. Ketika kita bertemu mat. Bertemu panjang. Bertemu panjang. Yang harus diingat huruf matnya dulu. Kalian bakal keder. Makanya kalau misalkan di sana. Dengar di situ gampang. Kalian satu pertemuan ketinggalan. Terus habis itu ketinggalan gak nonton videonya. Udah keblinger. Kedepannya bakal keblinger. Ketika ada huruf mat. Yang tiga itu diberhentikan. Maka itu mat arid lusukun. Gampangnya seperti itu. Banyak. Bismillahirrohmanirrohim. Atau misalkan mau berhentikan di bismillah. Bismillah. Aslinya kan bismillah. Tapi hihinya itu disukunkan. Gara-gara diberhentikan. Bismillah. Jadi mat arid disukun. Yang seperti itu. Banyak mat arid disukun. Banyak banget di Quran. Bisa kapan aja pengen mat arid disukun. Gitu ya. Lanjut. Itu. Satu mat arid disukun. Yang kedua. Kira-kira apa lagi? Masih kemarin sama mat arid disukun. 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 Nyerah. Yaudah nyerah. Yang kedua adalah mad layin. Tahu nggak. Sanikita kan udah pernah ngebahas layin ya kan. Sekarang madnya. Layin itu apa? Coba kapan terjadinya layin? Bertemu Yasukun sama Waw Sukun. Yasukun. Waw Sukun sama Yasukun. Apa yang bertemunya? Bertemu apa? Fathah. Fathah bertemu dengan Yasukun atau Yasukun. Fathah. Bertemu dengan Yasukun atau misalkan Waw Sukun. Maka itu dengan ditambahkan layin. Sandi udah pernah ngasih tau ini ke teman-teman semuanya ya. Itu ditambahkan dengan layin. Sekarang madnya. Madnya adalah ketika diberhentikan. Ketika diwakof. Maka dia berubah menjadi mad layin. Seperti itu. Ketika ada layin yang diberhentikan diwakof berubah menjadi layin. Contohnya. Kan itu roh. Roh berarti roh fathah roh. Ketemu Yasukun. Rai. Terus ada sinnya. Huruf sinnya. Nah huruf sinnya diberhentikan. Berhenti. Jadi panjang. Itu termasuk mad'arid li Sukun. Ketika ada fathah ketemu dengan Yasukun. Itu kan layin. Tapi diberhentikan. Enggak selalu di akhir ayat. Enggak selalu di akhir ayat. Mau di tengah-tengah ayat juga bisa. Begitu. Itu mad'arid li Sukun. Eh mad'arid li. Mad layin. Nah itu begitu definisi dari mad layin. Gitu ya. Paham gak mad layin? Paham. Harusnya paham kan paham. Kalau ngerti layin ya gitu. Kan kalau ngerti layinnya. Yaudah ini ke. Mad tinggal diberhentikan. Oh misalkan layin adalah fathah bertemu Yasukun atau Waw Sukun. Kalau diberhentikan mad layin berarti. Selesai. Udah. Panjangnya berapa harokat? Dua atau empat atau enam harokat. Mantap. Sama. Sani bilang masih kembaran. Masih jempet-jempetan sama mad'arid li Sukun. Dua, empat atau enam harokat. Begitu. Ya sama aja. Baca. Li ila fi Quraysh. Boleh. Li ila fi Quraysh. Boleh. Li ila fi Quraysh. Boleh. Bebas. Begitu ya. Di sini itu. Seperti itu yang diberhentikan-berhentikan. Dia berarti mad layin. Begitu ya. Paham? Kemudian. Kak, Kak. Ya, ya. Pengertiannya mad layin itu kayak gimana? Soalnya dalam pemikiranku belum masuk, Kak. Maaf. Ya, ya. Ya, apa-apa. Layin itu. Sekali lagi. Layin itu. Ketika ada huruf layin. Eh, mad layin itu adalah ketika ada layin yang diberhentikan. Yang diwakof. Gitu kan. Berarti menjadi Sukun dia. Gitu. Gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi pokoknya ketika ada fathah bertemu dengan ya Sukun atau waw Sukun. Gitu kan. Terus huruf selanjutnya diberhentikan, diwakof. Maka dia jadi mad layin. Gitu. Contohnya. Nah, itu. Ya. Atau. Li'ilafi kurais. Kan huruf aslinya kuraisin. Ya, aslinya kuraisin. Tapi karena diberhentikan, sinnya jadi Sukun. Ya. Li'ilafi kurais. Gitu. Aslinya, huruf aslinya kuraisin. Kalau teman-teman lihat aja di Quran ya. Pasti hurufnya itu kuraisin. Gitu kan. Karena kita di... Karena diberhentikan di wakof. Gitu kan. Jadi huruf semua huruf itu kalau di wakof ya jadi Sukun. Gitu. Ya. Karena di wakof jadi Sukun. Akhirnya madnya yang tadinya layin saja berubah menjadi mad layin. Seperti apa. Ya. Kurais. Gitu. Ya. Itu mad layin. Kalau fathah saja. Fathah ketemu dengan kayak huruf mat kayak gitu ya. Gak ketemu mat. Enggak. Nih, Sandi bilang. Makanya ya. Di bab sifatul huruf nanti dibaca lagi deh. Bab tentang layin. Layin itu adalah fathah bertemu dengan ya Sukun atau waw Sukun. Begitu. Makanya contoh bacanya. Rays. Khauf. Khauf. Rays. Seperti itu. Terus ketika diberhentikan. Kemudian menjadi mad arid li subuh. Eh mad layin. Seperti itu. Kita lanjutkan. Praktek akan menjadi percuma kalau kalian gak paham teorinya. Di bab mad ini. Kalau misalkan kalian gak tahu gitu kan. Gak bisa praktek. Apa namanya. Teori yang gak paham. Sebanyak apa pun praktek pasti gak nempel-lempel. Seperti itu. Untuk prakteknya. Misalkan di mad layin. Di mad layin. Tinggal buka aja. Surat al-Qurais. Itu udah lengkap. Al-Qurais itu. Li ila fi quraish. Itu quraish. Khauf. Nah begitu. Lanjut ke mad lazim. Ini terakhir. Di mad lazim ini ada empat. Oh masak banyak ring. Mad lazim seperti itu ya. Dan mad lazim ini. Ini mad lazim. Mad lazim itu. Isyanya harus. Artinya lazim itu harus. Seperti itu mad lazim itu harus. Dan kadarnya semua mad lazim itu kadarnya enam harokat. Gak boleh kurang. Harus enam harokat. Begitu. Yang pertama dulu. Yang pertama ada mad lazim muhafaf kalimi. Kalian sulit. Pasti ini sulit. Mad lazim muhafaf kalimi cuma ada dua di Quran. Yang ada dua kali suyang. Mad lazim muhafaf kalimi itu. Katika. Katika. Terima kasih. Terima kasih. Aslinya sebenarnya bukan sukun dia, tapi disukunkan gara-gara wakof. Kalau yang ini adalah ketika mad bertemu dengan sukun, sukunnya sukun asli. Bukan sukun yang tiba-tiba. Kayak tadi mad arit disukun atau mad rajin. Dan ini cuma terjadi di dua tempat. Di surat Yunus ayat 51 sama ayat 91. Yang baca, yang bawa Quran bisa dilihat. Di surat Yunus ayat 51 dan 91. Yang begitu. Nah, lamnya kan itu emang lam asli. Lam sukun asli. Bukan lam... Sukunnya sukun asli. Bukan sukun buatan kayak tadi. Mad arit disukun atau mad rajin. Seperti itu ya. Jadi mad lazim musakol kalimim itu hanya terjadi pada dua tempat. Surat Yunus 51 sama surat Yunus 91. Udah itu aja ya. Dan emang gak terlalu penting mad lazim musakol kalimim. Eh musakol. Apa? Kemudian ini termasuk penting nih. Mad lazim musakol kalimim. Mad lazim musakol kalimim termasuk penting karena banyak sekali. Cukup banyak yang ada di Al-Quran ini mad lazim musakol kalimim itu. Mad lazim musakol kalimim itu terjadi ketika ada di definisinya dulu ya. Definisinya adalah Jadi ada ketika huruf mad Mad bertemu dengan sukun asli Ya bertemu dengan sukun asli Tapi diidgomkan. Ya diidgomkan, dimasukkan. Atau mudahnya biar gampang ya teman-teman. Ketika mad bertemu dengan huruf yang bertasdid. Tak mudahnya seperti itu. Huruf bertasdid. Jadi huruf bertasdid itu sebenarnya kan Sandi pernah bilang ya. Kita bisa diulas lagi nanti di Bab mengenal nama harokat. Di situ kan Sandi sudah jelaskan. Bahwasannya tasdid itu terdiri dari dua huruf. Ya terdiri dari dua huruf. Yang huruf pertama adalah huruf yang sukun. Huruf yang kedua adalah berharokat. Nah huruf sukunnya itu dimasukkan ke huruf yang berharokat ini. Begitu ya makanya ini sukun asli tapi diidgomkan, dimasukkan gitu kan. Idgom kan artinya dimasukkan, dimasukkan. Ke huruf yang berharokatnya. Tapi timbulnya adalah tasdid biasanya di Quran. Begitu. Ya seperti itu. Makanya kenapa ini masuk kategori mad sebab sukun. Jadi mad lazim musakol kali ini adalah ketika Ketika adanya mad Adanya mad bertemu dengan sukun asli Ya nanti dicontohkan. Kalau tenang aja tenang kan belum dicontohkan. Tenang aja tenang dulu. Nanti dicontohkan. Ketika ada mad bertemu dengan sukun asli Tapi sukun aslinya dimasukkan. Maka dimasukkan ke huruf selanjutnya. Mudahnya adalah ketika mad bertemu dengan tasdid. Contohnya coba. Ada yang bisa tahu contohnya di mana? Al-Fatihah. Nah mantap. Contohnya di Al-Fatihah. Walau bo itu adalah Tanda madnya apa coba? Adanya tongkat. Tanda madnya. Tanda madnya. Bukan tanda mad lazim musakol kali ini. Bukan tanda mad. Asli. Tanda mad. Tanda mad. Tanda mad itu ada tiga. Fathah bertemu Alif. Kasar bertemu Iya. Domah bertemu. Masukun. Fathah bertemu Alif. Nah ketika ada Fathah bertemu Alif. Ya Fathah bertemu dengan Alif. Tanda madnya Fathah bertemu Alif. Setelahnya adalah huruf yang ada tasdidnya. Coba lihat di Alif. Ya Fathah bertemu dengan huruf yang setelahnya itu. Apa namanya. Berharokat. Apa. Bertasdid. Ya. Ketika ada mad. Bertemu dengan huruf yang depannya adalah tasdid. Contoh yang lain ada lagi enggak? Pernah melihat? Pernah tapi lupa. Di mana? Contoh di surat Al-Haqqah. Ya. Al-Haqqah. Kan itu tanda madnya adalah. Tanda madnya apa? Alif. Alif. Alif bertemu. Pernah bertemu. Bertemu dengan huruf yang bertasdid. Maka surat di pasir itu mad lazim. Atau misalkan di surat Abasa. Sayirajatil Suh. Gitu. Suh. Gitu. Begitu. Ya. Mudahnya seperti itu. Mad lazim. Musakol Kalimi. Nah selanjutnya. Nanti. Pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang. Mad lazim. Pertemuan selanjutnya. Kenapa sandi selanjutnya. Karena ini berhubungan dengan. Nanti. Nanti kita akan belajar. Mad lazim harfi. Jadi. Tadi mad lazim kalimi. Kalimat. Yang berada di kalimat. Nanti besok kita akan belajar. Di mad lazim. Yang ada pada huruf. Dan ini berhubungan dengan. Hawa Tihuswar. Gitu ya. Jadi. Apa namanya. Kalimat-kalimat pembuka ayat. Gitu ya. Nanti berhubungan. Nanti. Jadi. Besok kita akan praktek. Bagaimana cara membawa. Baca ayat. Ayat-ayat. Yang di awal ayat. Gitu aja. Jangan sampai nanti. Udah belajar di ngaji. Itu gampang. Bacanya alama. Kahaya aso. Tosama. Gitu kan. Ya. Begitu. Kita akan belajar tentang. Hawa Tihuswar. Jadi. Awal-awal. Kata. Gitu ya. Awal-awal surat. Ya. Seperti itu ya. Contoh. Awal surat itu kayak. Aliflamim. Nah itu pembukaan pembuka surat. Dibacakan bukan alama. Dan nanti kita akan belajar tentang itu. Mad lazim harfinya. Sekarang. Mad lazim musakul kalimi aja. Begitu. Ya. Mungkin. Itu untuk hari ini. Semoga teman-teman paham. Kalau misalkan memang. Belum ada. Nanti. 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 Sandi nanya malah. Jawabnya kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan memang teman-teman. Belum paham. Tanyakan aja. Sandi bakal jelaskan sejelas-jelasnya. Seperti itu ya. Begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekan. Nah. Kalian kalau misalkan sudah dapat materi baru. Coba cari sendiri. Cari contoh sendiri. Cari-cari sendiri. Oh saya sudah lajar ini. Saya nyari. Ah. Itu kan ketemu gak nih. Begitu. Begitu ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi itu materi pada kita. Pelajaran pada hari. Nah.